Pemirsa Relawan TIK Jambi menggelar Seminar Literasi Sektor Pendidikan bersama Pandu Digital yang bertema penguatan digitalisasi bagi pelajar SMK dengan peningkatan kemampuan digitalisasi melalui Pandu Digital. Selasa 1 Agustus 2023, Relawan TIK Jambi menggelar Seminar Literasi Sektor Pendidikan bersama Pandu Digital yang bertema penguatan digitalisasi bagi pelajar SMK dengan peningkatan kemampuan digitalisasi melalui Pandu Digital di SMK PGRI 2 Kota Jambi. Dalam seminar, diikuti oleh 200 peserta siswa-siswi SMK PGRI 2 Kota Jambi. Beni Purnama selaku pengurus RTIK Provinsi Jambi mengatakan, kegiatan literasi digital dapat dilakukan melalui edukasi, diseminasi, dan sosialisasi konten atau materi-materi terkait dunia digital dan teknologi. Hal ini mendukung literasi digital. Oleh karena itu, diselenggarakan seminar sebagai salah satu penyelenggaraan kegiatan diseminasi dan literasi digital bagi siswa. Tentang literasi digital, di mana pada saat ini kan bahwa perkembangan dunia kualitas ini sangat besar sekali, terutama di bidang digitalisasi. Untuk itu, kami dari relawantik berupaya untuk memberikan sosialisasi terutama kepada adik-adik kita yang ada di SMK PGRI 2. Kenapa? Karena adik-adik kita di SMK PGRI 2 perangannya nanti untuk di masyarakat itu sangat penting sekali. Sementara itu, Muhri, Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Kota Jambi, menyambut baik seminar literasi digital yang digelar oleh relawan TIK Jambi ini. Di era digitalisasi ini, tentu kecakapan digitalisasi sangat penting dikuasai oleh para siswa SMK dan ini sangat menunjang kurikulum di sekolah. Kami dari SMK PGRI 2 khususnya sangat mendukung perserta daripada literasi digital karena memang sangat dibutuhkan bagi siswa kami dalam rangka menghadapi digital ke depannya. Karena sangatlah penting apabila kita menggunakan secara digital tanpa mengetahui bagaimana cara merawat digital, bagaimana menggunakan digital sehingga tidak merupakan salah satu yang sifatnya digital sebagai sarana untuk menyampai yang sifatnya ke waktu. Dalam seminar tersebut dihadiri tiga narasumber yang dimulai dari pukul 1 hingga pukul 4. Salah satunya membahas digital etik, digital culture, dan digital safety.